Dalam pertemuannya dengan awak media, pada Senin Siang, Hotman Paris menekankan dalam perkara kasus dugaan korupsi dana SPI Universitas Udayana yang sedang berlangsung, yang melibatkan terdakwa Rektor Universitas Udayana Prof. Inyoman Gede Antara, merupakan cacat hukum. Hotman Paris menilai dalam kasus perkara tersebut tidak ditemukan kerugian uang negara, malah negara yang diuntungkan dikarenakan seluruh uang dalam penghutan dana sumbangan pengembangan institusi jalur mandiri atau SPI, semuanya masuk ke rekening Universitas Udayana. Hotman Paris juga membeberkan ada lebih dari 40 universitas negeri di Indonesia yang telah melakukan penghutan uang SPI dengan sah selama bertahun-tahun, yang telah diakui oleh pemerintah, BPK, DPR, dan juga diketahui oleh Menteri Pendidikan. Saya membawa 40 SK Rektor dan juga data website dari seluruh universitas negeri di Indonesia yang semuanya memperlakukan penghutan uang sumbangan SPI, yaitu sumbangan pengembangan institusi untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Jadi ini sudah praktek yang lama, sah, diakui oleh pemerintah, diakui oleh BPK, semua DPR, maka Menteri Pendidikan juga mengetahui ini, ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan itu bukan merupakan tidak pidada. Jadi kami menghibau kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bali, agar kasus ini benar-benar diatensi, karena benar-benar sangat mengandung ketidakadilan, pelanggaran hak ajasi manusia. Sebelumnya Majelis Hakim, Pengadilan Negeri atau PN, Tipikor dan Pasar menolak eksepsi atau pembelaan mantan Rektor Universitas Udayana, Inyoman Gede Antara. Atas penolakan tersebut, maka perkara dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI UNUD dilanjutkan ke pokok perkara dengan agenda pembuktian melalui pemeriksaan saksi. Terima kasih telah menonton!